Kejurnas Tenis Remaja Sumsel ke-22 tahun 2020 diikuti 56 peserta, baik putra dan putri, dari berbagai daerah seperti dari Tegal, Prabu Muli, Palembang, Lahat, Lubuk, Linggau, Baturaja, Mubah, Kepayang, Bungkulu. Menurut panitia pelaksana Kejurnas Tenis Remaja Bambang Harsono, event Kejurnas Tenis Remaja Sumsel perlu lebih ditingkatkan ke pencinta olahraga tenis lapangan, karena dari jumlah peserta, terhitung masih cukup rendah, belum mencapai angka 100 lebih. Diharapkan ke depan, event Tenis Remaja Sumsel dapat lebih maju dan lebih berkembang lagi di kota Palembang, karena kota Palembang memiliki fasilitas lapangan tenis dan soft tenis terbesar dan terlengkap di Indonesia dan Asia Tenggara. Kita hampir 56-an. 56 orang? Terdiri dari Tegal ada, Prabu Muli, Palembang, Lahat, Lubuk, Kepayang, Baturaja, Linggau, Mubah. Kejurnas Tenis Remaja Sumsel ke-22 tahun 2020 mempertandingkan kelompok umur 8, 10, 12, 14, 16, dan 18 tahun untuk putra maupun putri. Ahmad Maris, TVR Sumatera Selatan melaporkan.